Intro Sulitnya mengolah sambah rumah tangga dan terbatasnya TPA di Pati menorong para warga desa Jumanalan RT2 RW5 Kelurahan Pati Kidul Kejamatan Pati Kota mendirikan bank sambah sumber berkah Dirintis sejak tahun 2014 oleh Ketua RT Saputro pihaknya bergerilia mengumpulkan sampah atau barang bekas yang masih layak dijual Cucuk Direktur Bank Sampah Sumber Berkah mengatakan program bank sampah ini selain menangani sampah rumah tangga bank sampah juga memberi nilai ekonomi kepada masyarakat atau nasabah para nasabah atau penabung sampah akan menerima profit uang diri setiap sampah yang mereka setarkan ke bank sampah yang menambahkan setiap nasabah akan diberikan buku tabungan khusus berisi rincian jenis sampah dan uang yang berhak diterima Saat ini nasabah bank sampah sumber berkah sudah mencapai 110 orang bukan hanya dari lokal Kelurahan Pati Kidul melainkan sudah merambah hingga luar kejamatan Cucuk menekankan aikan berkomitmen dan konsisten mengelola bank sampah serta mengurangi penemukan sampah di Kabupaten Pati Pada mulanya ada himbauan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk membuat bank sampah barang-barang yang tidak terpakai di rumah yang masih layak jual seperti plastik, kemudian botol, kemudian kertas buku-buku bekas anak-anak yang sudah tidak dipakai lagi itu bisa dijual kemudian nanti akan menjadi tabungan yang bisa diambil pada waktu hari raya dan untuk mungkin bisa membeli makanan atau membeli baju kalau memang dananya cukup kemudian juga bisa ditambahkan untuk bisa juga diamalkan untuk keperluan-keperluan di masjid dan sebagainya Dari Pati, Mohanwar, Mitra Pos melaporkan Terima kasih telah menonton!